Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Yang saya rapati Kali ini saya ingin membacakan satu penjelasan Dari sebuah kitab Yang menjelaskan tentang kuasa Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Suatu hadis Yang diceritakan Daripadanya oleh Nabi Muhammad SAW Hadis itu dinamakan Sebagai hadis Kudsi Yaitu hadis yang Bukan termasuk dalam Ayat Al-Quran Tapi diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW Punya hadis itu Atau hadis kudsi itu Kullu hasanatin bi'ashri amfalihah Tiap kebaikan itu Dilipat gandakan dengan Sepuluh kali Lipat Ganda Sepertinya Jadi tiap satu kebaikan Dilipat gandakan oleh Allah Menjadi sepuluh kali lipat Sampai dengan Tujuh ratus Kali lipat Artinya ada yang Sepuluh kali Kelipatannya Kebaikan itu Ada yang Sampai Tujuh ratus Kali Ilas siyam Kecuali puasa Fa'innahu li wa'ana azzihihi Bahwasannya puasa itu Hanya untukku Wa'ana azzihihi Dan saya yang akan Membalasnya Tidak menjelaskan Berapa Kelipatan Balasan itu Kada fil ahya Demikian Ada di dalam Kitab ahya Kala Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Firman Berkat Bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Kala Allahu Ta'ala Allah Berfirman Fil hadith Al-Qudsi Di dalam Hadith Qudsi Jadi tadi itu Maksudnya itu Hadith Qudsi Apa Bedanya Hadith Qudsi Dengan Quran Dan bedanya Antara Hadith Qudsi Dan Diantara Quran Annal Quran Bahwasannya Al-Quran Itu Turun Lil-A'jaz Untuk Memberikan Melemahkan Sebagai Mu'jizat Melemahkan Lawan Fungsinya Itu Walaupun Bi-Aqsari Suratin Walaupun Dengan Surat Yang Paling Pendek Sekalipun Di Di Dikhil Berbeda Berbeda Dengan Yang Demikian Itu Hadith Qudsi Fa'innahu Laisalil I'jaz Faka Hadith Qudsi Itu Tidak Berfungsi Sebagai Untuk Memlelehkan Lawan Atau Sebagai Mu'jizat Wa Kullun Mina Al-Qur'ani Wal-Ahadithi Yuta'abadu Bi-kira'atihi Dan Masing-masing Dari Quran Maupun Hadith-hadith Itu Diberikan Fahala Dengan Membacanya Walaupun Tidak Faham Artinya Tetapi Kalau Kita Membaca Al-Qur'an Atau Kita Membaca Hadith Itu Diberikan Fahala Apalagi Kalau Tentu Kita Bisa Memahami Artinya Itu Tentu Lebih Bagus Lagi Penjelasan Dari Assawmuli Wa Ana Az-Zibihi Puasa Itu Untuk Saya Dan Saya Yang Akan Membalasnya Bacaan Al-Az-Zibihi Bifat Helam Zati Dengan Dibaca Fata Hamzahnya Wasukun Nilya Dan Matiyanya Ay Jazza An Ketiran Yakni Dengan Balasan Yang Banyak Artinya Puasa Itu Hanya Untuk Aku Kata Allah Dan Akan Saya Memberikan Balasannya Balasannya Itu Balasan Yang Banyak Artinya Tidak Terhitung Tidak Terhingga Besarnya Karena Puasa Itu Hanya Antara Kita Dengan Allah Tidak Ada Yang Tahu Antara Orang Puasa Dan Tidak Puasa Itu Tidak Bisa Dibedakan Kalau Orang Salat Nampak Dia Rukuk Gerakannya Sujud Orang Yang Memberi Zakat Ada Orang Yang Diberi Ya Jadi Ada Pihak Pihak Yang Tahu Apalagi Haji Kadang-kadang Satu kampung Ikut Melansal Tapi Puasa Halnya Kita Dengan Allah Kalaupun Kita Itu Misalnya Tidak Berpuasa Orang Bisa Tidak Tahu Kecuali Allah Ada Orang Masuk Kedalam Kamar Mandi Kemudian Dia Minum Misalnya Satu Gayung Dia Keluar Lagi Pura-pura Puasa Orang Tapi Allah Tahu Karena Itu Puasa Tidak Puasa Itu Benar-benar Hubungannya Yang Tahu Hanya Kita Dengan Allah Saja Karena Itu Maka Pantas Kalau Allah Mengatakan Itu Adalah Saya Yang Akan Memberikan Pahala Dengan Balasan Yang Banyak Sekali Jazahan Ketira Min Ghairi Ta'yinin Tanpa Menjelaskan Lemi Kedari Bagi Ukurannya Berapa Itu Saking Banyaknya Maka Tidak Diberi Berapa Limpatannya Wa Qila Ma'na Zalika An-Nas Siyama Ahab Al-Ibadati Ilayah Wa'l-Muqaddamu Indi Dan Dikatakan Bahwasannya Arti Wa'ana Az-Zibih Itu An-Nas Siyama Ahabbu Ahabbul Ibadati Ilayah Yaitu Paling Dicintainya Bahwasannya Puasa Itu Paling Dicintainya Ibadat Bagiku Artinya Ibadat Yang Paling Aku Cintai Kata Allah Wa'l-Kuqaddamu Indi Dan Yang Paling Juga Didehudukan Bagiku Artinya Dia Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Dalam Urutan Ibadat Puasa Itu Karena Memang Tadi Hubungannya Antara Kita Dan Allah Rabahum Tabarani Hadith Diruatkan Oleh Imam Tabarani An-Abi Umamata Diruatkan Dari Abi Umama Bi-Isna Din Hasanin Dengan Salat Yang Baik Saya kira Itu Kesimpulan Daripada Hadith Ini Bahwasannya Di dalam Memberikan Pahala Allah Itu Tiap Amal Kebajikan Itu Tidak Diberi Satu Kelibatan Minimal Sepuluh Bahkan Ada Yang Sampai Tujuh Ratus Kali Kecuali Puasa Kalau Puasa Itu Itu Balasannya Tidak Dijelaskan Oleh Allah Tapi Hanya Allah Mengatakan Akan Saya Balas Sendiri Ya Saya Yang Akan Membalas Yang Oleh Pencara Disebutkan Bahwa Dia Akan Diberikan Balasan Yang Banyak Jazahan Keciran Karena Puasa Adalah Merupakan Ibadat Yang Paling Dikitai Oleh Allah Habdul Ibadat Ilaihnya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibadatuh 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 Beno